Hai, telah sampai kita di episode 7. Kali ini kita akan membahas bagaimana hutan lenyap di Pulau Paskah. Seperti yang telah kita ketahui mengenai Pulau Paskah sekarang, yang hanya bisa kita lihat, bukan lain, hanyalah ketandusan. Saksikan videonya sampai akhir. 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 Surpei Botani terhadap tumbuhan yang hidup di Pulau Paskah pada abad ke-20, telah mengidentifikasi 48 spesies asli saja. Dan yang terbesar di antara mereka hampir tak bisa disebut pohon. Sedangkan sisanya adalah pakuan-pakuan rendah, rumput, semak, dan belukar. Tapi, beberapa metode untuk mengumpulkan sisa-sisa tumbuhan yang telah lenyap telah menunjukkan dalam beberapa dasa warsa terakhir. Bahwa selama ratusan ribu tahun sebelum manusia tiba, dan di masa-masa awal permukiman manusia, Pulau Paskah sama sekali bukan tanah tandus, melainkan hutan subtropis yang terdiri atas pepohonan tinggi dan sesemakan lebat. Metode pertama yang memberikan hasil adalah teknik analisis serbuk sari, yang disebut palinologi, yang melibatkan pengoboran untuk mengambil kolom endapan dari rawa-rawa atau kolam. Dalam kolom semacam itu, asalkan tidak pernah teraduk atau terganggu, lumpur permukaan pastilah terendapkan paling baru, sementara lumpur yang terkubur lebih dalam mewakili endapan yang lebih kuno. Usia asli setiap lapisan pada endapan bisa dicari tahu dengan metode radiokarbon. Alhasil adalah, kerja yang luar biasa berat berupa memeriksa puluhan ribu serbuk sari dalam kolom itu dengan mikroskop. Menghitung mereka, dan kemudian mengidentifikasi spesies tumbuhan yang menghasilkan setiap serbuk sari dengan membandingkannya. Dengan serbuk sari, masa kini dari spesies tumbuhan yang diketahui. Bagi Pulau Paskah, ilmuwan pertama yang berlelah-lelah menggunakan matanya untuk melakukan kerja itu, adalah ahli palinologi swedia, Olof Seling, yang mengkaji inti endapan yang dikumpulkan dari rawa-rawa di Kawah Rano-Raraku dan Rano Kamu, oleh ekspedisi Heer Dah tahun 1995. Dia mengidentifikasi serbuk sari dalam jumlah melimpah dari satu spesies pohon palem yang tak teridentifikasi. Padahal, Pulau Paskah Masa kini tak punya spesies palem asli. Pada 1977 dan 1983, John Flanley mengumpulkan lebih banyak lagi inti endapan, dan lagi-lagi menyadari serbuk sari palem yang melimpah. Namun, Flanley beruntung pada 1983 juga memperoleh dari seri Go-Rapu-Hauha, fosil buah palem yang ditemukan oleh sejumlah penjelajah gua dari Perancis tahun itu, dalam sebuah gua lava. Dan dia mengirimkan fosil-fosil itu kepada para ahli palem terkemuka di dunia, untuk diidentifikasi. Buah palem itu ternyata sangat mirip dengan buah pohon palem terbesar yang masih ada di dunia, palem arak cili, yang tumbuh sampai setinggi 20 meter, dan berdiameter 2 meter. Palem tersebut mengalahkan ukuran palem cili, dan sewaktu masih ada merupakan palem terbesar di dunia. Flanley dan Sarah King mengenali serbuk sari dari 5 pohon lain yang kini punah di dalam inti endapan. Yang lebih baru, ahli arkeologi Perancis Catherine Orleick menapis 30 ribu keping kayu yang terbakar menjadi arang dari inti yang digali dari tungku-tungku dan tumpukan sampah Pulau Paskah. Flanley dan King membandingkan 2.300 keping kayu terkarbonisasi itu dengan sampel-sampel kayu dari tumbuhan yang masih ada saat ini di tempat-tempat lain di Polinesia. Dengan cara itu, dia berhasil mengidentifikasi sekitar 16 spesies tumbuhan. Kebanyakan merupakan pohon yang berkaitan atau sama dengan spesies pohon yang tersebar luas di Polinesia Timur. Dengan demikian, dahulu Pulau Paskah ditumbuhi hutan yang beraneka ragam. Banyak di antara ke-21 spesies yang telah punah, selain palem yang pastilah berharga bagi para penduduk Pulau Paskah, dua pohon yang tertinggi, Alpitonia C.F. Zizipoides, tinggi mencapai 30 meter, dan Eliocarpus C.F. Rarotongensis, tinggi mencapai 15 kaki, digunakan di tempat-tempat lain di Polinesia untuk membuat kano. Orang-orang Polinesia di mana-mana membuat tambang dari kulit kayu, Triumfeta Semitriloba, dan barangkali begitulah cara penduduk Pulau Paskah menarik patung-patung mereka. Kulit kayu, Paper Mulberry, ditempa menjadi kain tapak. Pesidrax, Odorata, memiliki batang kayu lurus yang lentur, cocok untuk membuat harpun dan penyeimbang kano. Jambu Bol, Shizigium, malasensei menghasilkan buah yang bisa dimakan. Oceanic Rosewood, Tespesia, Populanea, dan setidaknya 8 spesies lain memiliki kayu keras yang cocok untuk memahat dan konstruksi. Toromiro menghasilkan kayu bakar yang sangat bagus, seperti Akasia dan Meskwete. Dan fakta bahwa Orlaik menemukan kepingan hangus dari semua spesies itu di bekas-bekas pembakaran membuktikan bahwa memang spesies-spesies itu dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Orang yang banting tulang meneliti 6.433 tulang burung dan berbagai perte berata dari tumpukan sampah di pantai Anakena yang barangkali merupakan tempat pendaratan manusia untuk pertama kali sekaligus permukiman pertama di Pulau Paskah adalah ahli zoologi-arkeologi David Stidman. Dia membuktikan bahwa Pulau Paskah tadinya merupakan rumah bagi setidaknya 6 spesies semacam itu termasuk 1 spesies jenjang dan spesies mandar yang mirip ayam, 2 nuri, dan 1 burung hantu lumbung. Yang lebih mengesankan adalah jumlah luar biasa spesies burung laut yang bersarang di Pulau Paskah yaitu setidaknya 25. Burung-burung itu mencakup albatros, angsabatu, cikalang, fulmar, petrel, prion, penggunting laut, petreibadai, darak laut, dan burung tropik yang terpikat lokasi Pulau Paskah yang terpencil dan ketidakadaan predator. Sampai kemudian manusia tiba. Depp juga menemukan beberapa tulang anjing laut yang kini berkembang biak di Kepulauan Galapagos dan Kepulauan Juan Fernandes yang terletak di sebelah timur Pulau Paskah. Namun, belum pasti apakah sedikit tulang anjing laut di Pulau Paskah itu juga berasal dari koroni perkembang biakan dahulu atau hanya individu yang datang sendirian. Penggalian-penggalian di Anakena yang menemukan tulang-tulang burung dan anjing laut memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai diet dan gaya hidup manusia pemukim pertama di Pulau Paskah. dari ketiga 6.433 tulang Pertebrata yang diidentifikasi ditumpukan sampah mereka yang paling sering muncul menyusun sepertiga dari total tulang yang ditemukan ternyata merupakan tulang dari hewan terbesar yang tersedia bagi penduduk Pulau Paskah yakni lumba-lumba yang beratnya bisa mencapai 75 kg itu mengejutkan tidak ada tempat lain di Polinesia dimana tulang lumba-lumba menjadi dominan ditumpukan sampah. Lumba-lumba umumnya hidup di laut lepas sehingga tidak bisa diburu dengan pancing atau tombak di pantai. Lumba-lumba itu pastilah ditangkap di lepas pantai dalam kanok-kanok besar laik layar yang dibuat dari pohon-pohon tinggi yang diidentifikasi catherine or lake. Tulang-tulang ikan juga ditemukan di tumpukan-tumpukan sampah namun hanya 23% dari semua tulang sementara di tempat-tempat lain di Polinesia ikan merupakan makanan utama. Kontribusi rendah ikan kepada diet Pulau Paskah barangkali karena pesisirnya yang bertebing dan laut yang menukik curam ke dasar menyebabkan hanya ada sedikit tempat untuk menangkap ikan dengan jala atau pancing. Untuk alasan yang sama diet Pulau Paskah juga miskin moluska dan teripang. Untuk mengonpensasi itu ada burung laut yang berlimpah ditambah burung darat. Hidangan burung pastilah ditambahi dengan daging tikus dalam jumlah yang besar yang mencapai Pulau Paskah sebagai penyelundup dalam kanok-kanok para kolonis Polinesia. Pulau Paskah adalah satu-satunya Pulau Polinesia yang diketahui memiliki situs-situs arkeologi di mana terdapat lebih banyak tulang tikus daripada tulang ikan. yang terdapat dalam datar sumber daging yang tersedia bagi para pemukim pertama Pulau Paskah tidak hanya lumba-lumba ikan, kerang-kerangan, burung, dan tikus. Ada juga anjing laut dan tulang-tulang lain menjadi saksi bahwa terkadang tersedia pula penyulaut dan barangkali kadal besar. Seluruh hidangan itu dimasak dengan kayu bakar yang bisa diidentifikasi berasal dari hutan-hutan Pulau Paskah yang nantinya lenyap. Perbandingan tumpukan-tumpukan sampah awal itu dengan yang berasal dari akhir prasejarah atau dengan kondisi-kondisi di Pulau Paskah masa kini mengungkapkan perubahan besar terhadap sumber-sumber makanan yang tadinya berlimpah itu. Lumba-lumba dan ikan laut lepas seperti tuna tampaknya menghilang dari diet penduduk pulau. Ikan yang masih terus ditangkap terutama merupakan spesies yang hidup dekat daratan. Burung darat hilang sepenuhnya dari diet karena alasan sederhana bahwa setiap spesies punah akibat kombinasi perburuan berlebihan, penggundulan hutan, dan pemangsaan oleh tikus. Itulah bencana terburuk yang menimpa burung-burung Pulau Pasifik. Bahkan melebihi rekor Selandia Baru dan Hawaii di mana memang moa dan angsa tuna terbang serta spesies-spesies lain punah. Namun banyak spesies lain berhasil bertahan. Tidak ada Pulau Pasifik kecuali Pulau Paskah yang kehilangan semua spesies burung darat aslinya. Dari 25 atau lebih burung laut yang tadinya berbiak di pulau itu, penangkapan berlebihan dan pemangsaan oleh tikus menyebabkan 24 diantaranya tidak lagi berbiak di Pulau Pasca. Sekitar 9 kini berbiak terbatas dalam jumlah sedang di beberapa pulau kecil berbatu lepas pantai Pulau Pasca. Sementara 15 diantaranya juga telah tersingkir dari pulau-pulau kecil itu. Bahkan kerang-kerangan dieksploitasi secara berlebihan sehingga penduduk pulau akhirnya memakan lebih sedikit balilu besar yang dihargai mahal dan lebih banyak melahap pilihan kedua yakni siput yang lebih kecil. Ukuran cangkang bilalu maupun siput ditumpukan sampah berkurang seiring waktu akibat penangkapan pilih-pilih yang berlebihan terhadap individu-individu yang lebih besar. Palam Raksasa dan semua pohon lain yang kini punah dan berhasil diidentifikasi oleh Catherine Orleck John Flanley dan Sarah King menghilang karena setengah halusin alasan yang bisa kita dokumentasikan atau simpulkan. Sample-sample arang Orleck dari Tungku membuktikan secara langsung bahwa pohon digunakan sebagai kayu bakar. Kayu juga dibakar untuk mengkremasi jenazah. Tempat-tempat pembakaran jenazah di Pulau Paskah berisi sisa-sisa ribuan jenazah dan banyak sekali abu tulang manusia yang menyeratkan konsumsi bahan bakar yang jumlah amat besar untuk kremasi. Pohon-pohon disingkirkan untuk membuat kebun sebab sebagian besar permukaan tanah Pulau Paskah kecuali di tempat-tempat yang paling tinggi akhirnya digunakan untuk bercocok tanam. dari melimpahnya tulang lumba-lumba dan ikan tuna laut terbuka dalam tumpukan sampah tertua kita menyimpulkan bahwa pepohonan seperti Alpitonia dan Elaeocarpus ditebangi untuk membuat kanu yang laik layar. Rakit kecil yang rapuh dan bocor yang dilihat rogepan tidak mungkin bisa digunakan sebagai tempat berpijak kalau menombak ikan atau berlayar jauh ke laut lepas. Kita menyimpulkan bahwa pohon-pohon menyediakan batang kayu dan tambang untuk mengangkut dan menegakkan patung serta pastinya untuk berbagai tujuan lain. Tikus-tikus yang didatangkan secara tidak sengaja menggunakan pohon palem dan tentunya pohon-pohon lain untuk tujuan mereka sendiri. Setiap buah palem yang berhasil ditemukan di Pulau Paskah menunjukkan bekas-bekas gigi akibat digerogoti tikus dan pastilah tak mampu berkecambah. Penggundulan hutan pastilah dimulai beberapa waktu setelah tibanya manusia pada 900 Masehi dan telah selesai pada 1722 Masehi ketika rogepan tiba dan tidak melihat ada pohon setinggi lebih daripada 3 meter. Dapatkah kita merinci secara lebih tajam kapan di antara 900 Masehi dan 1722 Masehi penggundulan hutan terjadi. Ada 5 jenis bukti untuk memandu kita. Sebagian besar perhitungan usia radikarbon terhadap buah palem sendiri menunjukkan tahun sebelum 1500 Masehi yang sepertinya berarti palem telah langka atau punah sesudah itu. Di Semenanjung Poike di mana terdapat tanah paling tidak subur di Paskah dan karenanya mungkin paling awal menjadi tandus. Palem menghilang pada sekitar 1400 Masehi dan arang dari penggundulan hutan menghilang pada sekitar 1440 Masehi. Walaupun tanda-tanda agrikultur dari masa sesudahnya menjadi bukti bahwa manusia terus hadir di sana. Sempel-sempel arang yang usianya diperkiriakkan dengan radio karbon milik Orlai dari tungku dan pembuangan sampah menunjukkan arang kayu digantikan oleh bahan bakar dari perdu dan rumput setelah 1440 Masehi. Bahkan di rumah-rumah elit yang mungkin masih bisa mengklaim pohon-pohon berharga yang terakhir setelah tak sebatang pun tersisa bagi kaum tani. Intis serbuk sari Flanley menunjukkan hilangnya serbuk sari palem, astar pohon, toro miro dan blukar dan digantikannya mereka oleh serbuk sari rumput dan perdu antara 900 Masehi dan 1300 Masehi. Namun, perhitungan usia radio karbon terhadap inti endapan merupakan penentuan periode penggudulan hutan yang kalah langsung dibandingkan perhitungan usia langsung terhadap palem dan buahnya. Terakhir, perkebunan-perkebunan di pedalaman pulau yang diteliti Chris Stephenson dan yang pengoperasiannya mungkin sejalan dengan periode penggunaan maksimum batang kayu dan tambang untuk patung dikelola sejak awal 1400an sampai 1600an. Semua ini menunjukkan bahwa tampaknya penggudulan hutan dimulai tak lama setelah manusia tiba mencapai puncaknya pada 1400 Masehi dan tampaknya telah selesai pada masa yang berbeda-beda di berbagai tempat antara awal 1400an dan 1600an. Sepertinya begitulah hutan lenyap dari pulau Paskah. Di video selanjutnya kita akan lihat dampak apa yang terjadi bagi masyarakat pulau setelah lenyapnya hutan. Tunggu and see you next time. selamat menikmati